Jadi dalam surat hari ini kami menyampaikan surat terbuka yang isinya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghadirkan dan meminta keterangan dari Presiden Republik Indonesia Pak Jopo Widodo dan juga 8 Menteri dan Pejabat Kementerian atau Lembaga yang kami pandang sangat penting keterangannya untuk didengarkan di dalam persidangan PHPU pada hari-hari ini. Kami sadar bahwa waktu yang tersedia sangat terbatas tapi kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan ini demi tercapainya kebenaran material, demi tercapainya keadilan yang lebih bersifat substansial. Nah di dalam surat itu kami sebutkan sejumlah hal yang kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan terutama pembuktian di MK, yaitu berkaitan dengan peran dari Presiden Republik Indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, baik itu melalui penyaluran bantuan sosial, melalui pengerahan aparatur sipil negara, melalui penunjukan pejabat-pejabat pelaksana atau pejabat kepala daerah, sampai dengan ketidaknetralan yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan baik itu TNI maupun juga Polri. Nah banyak sekali pernyataan-pernyataan dari setidaknya delapan menteri yang tadi kami sebutkan yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dipengaruhi sehingga bisa memuntungkan pasangan calon tertentu saja dalam hal ini pasangan 02. Bahkan di dalam surat kami sampaikan sebenarnya proses keterlibatan Presiden juga harus didalami berkaitan dengan dimulainya pendaftaran pencalonan Wakil Presiden dan Presiden di KPU yang juga sangat berhubungan dengan putusan MK nomor 90 berkaitan dengan perubahan syarat minimum untuk usia bagi calon Wakil Presiden dan Presiden. Jadi kami memandang bahwa keseluruhan masalah yang tadi kami sebutkan itu hanya bisa diungkapkan secara utuh apabila Presiden dihadirkan dan dimintai keterangan. Apabila bukan hanya empat menteri yang dihadirkan oleh MK kami mengapresiasi dihadirkannya atau dipanggilnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Putri Risma Harini, atau Menko PMK Pak Muhajir Effendi dan juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Tetapi juga kami berharap delapan menteri atau delapan pejabat pimpinan kementerian dan lembaga lainnya juga bisa dihadirkan. Nah, di luar itu kami juga menyampaikan bahwa sorotan terhadap peran Presiden di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu juga kami tuangkan di dalam surat ini telah mendapat perhatian dari Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terima kasih.